Umat muslim sedang menjalani ibadah ramadhan, membeli takjil identik dengan buka puasa saat ramadhan. Beberapa penjual takjil begitu ramai pelanggan, seperti penjual takjil ini yang ramai pembeli. Bahkan pembeli telah mengantre dari jam 2 siang, bahkan ada calau untuk mengantre takjil. Video ini diunggah oleh akun TikTok at Putri Sihaloho. Video berdurasi beberapa detik ini memperlihatkan antrean pembeli takjil. Mereka sudah mengantre sejak jam 2 siang. Tampak para pembeli mengantre dengan rapi. Penjual takjil ini menjual kolak di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Kolak viral ini dijual seharga 18 rupiah ribu. Penjual memang hanya berjualan setiap ramadhan. Hal tersebut yang membuat kolak ini begitu ramai pembeli. Bahkan pembeli rela datang siang hari walaupun pedagang belum berjualan. Seperti kejadian kali ini sampai jam 4 sore, pedagang tak datang. Para pembeli pun tak sabar menunggu hingga 2 jam. Akhirnya ada satu orang sebagai calau. Pembeli mengumpulkan antrean dan uang ke calau tersebut. Pembeli pun banyak yang memakai jasa calau. Mereka akan mendapatkan kolak keesokan harinya. Warganet pun ikut berkomentar di unggahan tersebut. Tak sedikit yang heran dengan adanya calau untuk membeli takjil.